Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video-nya dinyalakan, enggak usah dimatikan. Pertama, saya ingin mengingatkan, insyaallah untuk UAS nanti output-nya, capaian yang ingin kita harapkan adalah tentu menyusun proposal PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Saya tanya dulu ya, sama-sama sama Muhammad Hafidah Ardi. Muhammad Hafidah Ardi. Ada berapa jenis PKM itu? Ada berapa? Ada sembilan, Sar. Ya, satu apa? Kurang lebih sembilan. Ya, betul. Satu apa? PKM Gagasan Futuristik. Ya, betul. Dua. Nah, Tantuk jelaskan saja, satu saja. PKM Futuristik itu apa? PKM Futuristik itu yang tentang gagasan yang soal program buat yang mau jenis masa depan, yang mana, Sar? Yang apa? Yang terkenaan dengan yang masa depan, Sar? Masa depan. Gagasan masa depan. Yang enggak spesifik, yang futuristik. PKM Gagasan Futuristik konstruktif. Bentuknya apa itu? Terkait dengan apa? Ayo, siapa yang paham? Jim Nascar. PKM Futuristik tadi apa? Jim Nascar tadi termasuk yang UTS-nya belum mengumpulkan. Udah, Sat. Udah dikirim. Masih belum keterima. Hah? Udah dikirim. Udah bener, belum-belum. Buatnya, ano? Udah. UTS strip bawah Muhammad Jimnasya Aziz. Miripnya di mana? Di Gmail ke Gmail Antum Isip Platomo Lamono Semuanya udah dari tugas 1-2 Biasa. Lek, Shawki. Shawki, Dini Kairi, siapa? Enggak ada ya? Gak ada. Coba kami lihat. Belum itu ano si Isipo. Baca dulu ya Oke, Mas Tari Dan Gak muncul ya, bentar Tapi di Anu gak muncul ya Tidak ya, tak muncul kan Kapan itu ngirimnya? Gimnas Car Saya kirim udah tiga kali Pusat Yang pertama kata Antum Belum dikirim lagi UTS Iya Nanti Anu ya Dicek Anu Selesai kuliah nanti kita ngobrol Oke Sekarang kita kembali ke Yang soal apa tadi? Futuristik Ya itu apa itu? Ya sudah Anu aja Gak usah pengertiannya Satu futuristik Yang dua apa? Yang dua PKM Dicek PKM Research Oke Asmi Kurnia Putra Videonya dinyalakan Asmi Kurnia Putra Halo Asmi Kurnia Putra Apa Asmi Kurnia Putra? Asmi Kurnia Putra Dengar suara saya Ini gak ada ya ini orangnya ini Adir Ini kosong ini Di kamera di letupnya gak bisa Itu satu ruang ya Satu ruang yang satunya dimatikan Punya Punya Antum itu loh dimatikan Yang punya asmi itu Jadi kan sekarang Saya ingatkan saja ya Ada sembilan Itu betul Yang pertama adalah PKMF Pengamat Penelitian program kreativitas mahasiswa Terus riset itu kaitannya Kegiatannya apa? Pengamatan mendalam Berbasis impact Untuk mengungkap informasi baru Yang kedua Terbagi menjadi PKM riset Eksata Sama Riset Humaniora Kalau kita masuk di Eksata Atau Humaniora? Halo Kita masuk di Eksata Apa? Eksata atau Humaniora? Apa ya ini? Kausar Rahmat Masuk di Eksata atau Humaniora? Halo Masuk di Humaniora atau masuk di Eksata? Masuk di Kewera Usara Eksata atau Humaniora? Kalau cari opsi yang lain Humaniora? Humaniora Ya Sayang sekali Kemudian berikutnya Kita masuk di Humaniora Kalau riset Kemudian ada yang lain Apa? Ya ini Adi Supriyadi Nanti setelah kuliah Kita ngobrol Karena dalam catatan saya Dalam catatan saya Tugas Satu Tugas Dua Tugas tiga Belum UTS Belum Nanti kalau ada komplain Nanti ya Setelah kuliah saja Nanti khawatir menyitau Waktu teman-teman Yang lain Termasuk si Gimnasjar Nanti kita cek bareng-bareng Mohamad Aziz Zulhazi Belum datang juga ini Nanti Setelah kuliah Kita teruskan nanti ya Kita masih lanjut saja Yang untuk Terkait dengan Ini ya Oke Pemujian Ini kelihatan ya Yang berikutnya adalah Yang namanya PELITEP PKM Kewirausaha PELITEP Sebagai komunitas Usaha Mahasiswa Ya Ahmad Fakhri Roshidi Mana Ahmad Fakhri Roshidi Hadir Ustaz Namanya PKM Kewirausahaan Apa yang dimaksud PKM Kewirausahaan Enggak Keseberan Ustaz Halo Halo Ustaz Iya PKM Kewirausahaan Itu apa Oke Berarti belum paham Berarti Untung Enggak Anu ya Rangkuman buku Itu belum selesai Belum Atau selesai Tapi gak paham Oke Kemudian Ya Asmi 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 Kurnia Putra Asmi Kurnia Putra Dia ada kan Asmi Ini aset Ya Yang dimaksud PKM Kewirausahaan Itu apa Asmi Halo 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 Ustaz Iya PKM Kewirausahaan Itu apa PKM Kewirausahaan Yang berhubungan Dengan Wirausaha 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 Yang siapa Bisa Kayak Kalau dalam Segi kecil Mungkin Warung Warung Kecil Atau Sobuk Usaha Komunitas Usaha Mahasis Arahnya Kesitu Ya Oh Kewirausahaan Kamu BKM Kewirausahaan Misalnya Oh Kewirausahaan Atau Botokopi Atau Usaha-usaha Selinggungan Unitnya Apa Kere-kere 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 Ya Musik-musiknya Dikatikan Kuliah Oke Dinotaktifkan Kemudian Yang berikutnya BKM Karya Cipta Hasil Konstruksi Karya Yang fungsional Terus Berikutnya Adalah BKTP Tentang Apa Teknologi Teknologi Management Bagi Mitra Profit Kemudian BKM BKM Pengabdian Masyarakat Kemudian Berikutnya BKM Artikel Hasil Kegiatan Akademik Yang berikutnya Adalah BKM Bagasan Memulis Memuat Tidak Berubah Konsep Berubahan Di masa Depan Makanya Yang ingin Saya Sampaikan Sama Antung Ini Antung Masing-masing Tolong Nanti Disiapkan BKM Apa Yang ingin Diinginkan Sudah Paham Ya Saya Tanya Sekarang Adi Rencananya PKM Apa Proposal Yang Dibuat Halo Adi Supri Adi Nah Masyad Tentu Akan Membuat PKM Apa PKM Artikel Ilmiah Masyad PKM Artikel Ismiah Tak Tulis Ya Nah Masyad Artinya Singkatannya Pak PKM PKM AL 6 AI 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 Oke Terus Kemudian Mamat Apa Dijatang Kak Hadir Sama Antung Sama Apa Supriyadi Sama Apa Anwajaya Mengajukan Permohonan Perbaikan Khusus Ya Saya tunggu Hari ini 6 Komnya Sudah Tak kirim Ke Ata Tolong Di Baga Adi Adi Supriyadi Ya Nanti Tukang-tukangnya Tersendiri Saja Ini Saya ketemu Saya nanti Setelah Ini Berapa Orang Dua Orang Dua Orang Dua Orang Tapi Membawa Ini Surat Permohonan Tadi Yang ditandatangani Oleh Kaprodi Oh Namsat Oke Sekarang Adi Kurniawan PKM Apa Adi Kurniawan Sama Absen Ya Adi Kurniawan Ada Tadi Halo Ya Hadir Adi Kurniawan Apa Yang lain Disiapkan Ya PKM Apa PKM AI Sama Ini Ya Nggak Apa Nanti Terus Ahmad Fakhri Khoyris Rohisidi Ahmad Fakhri Roshidi PKM Apa PKM Tentang Riset Oke Singkatannya Apa Tadi PKM Riset Tadi Singkatannya Adalah PKMR Ya Ya PKMR 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 PKM BKM Reset Eh Absen Dulu Sekalian Ahmad Rosidi Kemudian Annafsi Ma'rifatul Hudha Ada Nggak Annafsi Mak'rifatul Mah'rifatul Hudha Ada Nggak Adir 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 Masuk PKM Apa Yang lainnya Disiapkan PKM Pengabdian Masyarakat Berarti Namanya PKM PM Gitu ya PKM Terus Asmi Asmi Kurnia Putra PKM apa Asmi Kurnia Putra PKM Karsa Cipta PKM Karsa Cipta PKM KC PKM KC Ros Hildan Hildan mana Hildan Zulfinsah Ada Nggak Halo Hildan Zulfinsah Akwam Adir Nggak Adir Hadir Dulu Terus Baru Ngajukan PKM Nya Apa PKM Nya Apa Si Gagetan tertulis Gagetan tertulis Berarti Namanya Bang Ringkasannya Apa Singkatannya PKM GT PKM GT Tadi Tadi Absen Belum Hildan PKM GT Oke Bagus Ini Artinya Variasi Ya PKM GT Oke Kausar Rahmat Siap Siap Kausar Rahmat Apa PKM PKM GFK Bagasan Konsultif Skol Itu namanya Bang GT Itu PKM GFK Oke Bagus PKM GFK PKM GFK Gimnas Tiar Apa Gimnas Tiar Kalau Saya Sendiri Inginnya Membuat Kalau Enggak PKM Karya Cipta PKM Artikel Ilmiah Yaudah Diputuskan Apa PKM Artikel Ilmiah InsyaAllah Siap PKM PKM AI Ya Ya AI AI Artikel Ilmiah Muhammad Azizi Sudah Sampai Belum Dari Kamar Mandi Tadi Kalau PKM BKN Muhammad Azizi Dulhaji Ada Enggak Belum Dateng Ustaz Izin Aja Kiran-kiran Enggak Karena Mungkin Itu Ugas Enggak Ada UTS Belum Ada Stress Kerutnya Sakit Mohamad Fauzan Sawgi Mohamad Fauzan Sawgi Mana Ada Tentu Apa PKM Karsa Cipta PKM Karsa Cipta Cipta PKM Enek Karsa Cipta PKC Ya Iya PKJ Oke PKM Karsa Cipta Mohamad Kardi Kemudian Mohamad Dan PKM Karya Karya Ilmiah PKM Karya Ilmiah PKM PKM Itu Karya Ilmiah Karya Ilmiah Beda Halo Artikel Ilmiah PKM Artikel Ilmiah Maksudnya Namanya Namanya PKM Artikel Ilmiah Namanya PKM AI Raul Raul tadi Dapet Nggak Sakit Nih Tapi Nggak ada Ini Nggak ada Keterangan Nih Revan Revanza 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 apa PKM KIA PKM Apa PKM KIA AI 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 Artikel Ilmiah AI AI Terosatrio Anugrah Terosatrio Anugrah Terosatrio Anugrah Terosatrio Anugrah Apa PKM GT GT Oh PKM GT PKM GT Oke ya Sudah ya Punya gambaran ya Sekarang Saya ingin Menjelaskan Tentang Beberapa Tahapannya Oke ya Coba saya Jelaskan ya Langsung aja Dari Buku panduannya Apa yang Perlu Antum Lakukan Dalam Penyusunan Proposal Itu Ini Bisa Antum Lihat Dari sini ya Di halaman Delapan ya Halo Di halaman Delapan Di Pakdoman Sudah Terima Semua kan Halo 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 Ya Itu Termasuk Tugas Dimana Yang PKM Pakdoman Ini masuk Di tugas Apa Tugas Keberapa Pas Yang ke Tiga 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 Yang ketiga Oke ya Ada berapa Yang perlu Antum Perhatikan Di dalam Penyusunan Apa Proposal Ini Tiga 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 Nomor Tiga Nomor Delapan Nomor Delapan Ada ada berapa poin yang perlu antung perhatikan. Satu, proposal yang disusun itu terdiri dari, ini saya baca cat, judul PKN tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak bagus, dananya diperbolehkan maksimal 20 kata. Nanti tahapannya judul dulu ya untuk pekanan depan itu yang diaturkan. Misalnya, saya ambil contoh ya, tadi Adi Kurniawan, PKMAI, Ahmad Fasri Rosedi, PKM Riset, Han Nafsi, PKM Pengabdian Masyarakat, dan seterusnya. Itu nanti mengajukan judulnya dulu ya, judul ya. Hanya ada beberapa hal yang perlu antung perhatikan. Satu, menyangkut soal isian kelengkapan. Isian kelengkapan. Pengganti halaman sampul dan halaman pengesahan. Ini belakangan saja ya, isi kelengkapan pengganti halaman sampul dan halaman pengesahan yang dientrikan secara langsung pada simbil mawal. Ini belakangan saja ya. Kemudian isi utama proposal, dikemas dalam bentuk berkas. ya. Nah. Ini juga belakangan ya, isi utama proposal, dikemas dalam bentuk PDFs, isi utama dan sebagainya. Itu belakang ya. Nah ini baru untuk meratikan. Tipe huruf menggunakan time roman ukuran 12 termasuk nomor ramalan halaman di seluruh dokumen. teks menggunakan jarak 1,5 spasi dan perketaan teks menggunakan rata kiri dan kanan kecuali untuk daftar pustaka yang diketik dengan jarak 1 spasi dan diberi ekstra spasi 6 poin untuk mengganti penulisan pustaka. ya. Maaf ini kata teman-teman ya, tapi ini aja. Ada berapa ya poin ya, nanti. Nanti kita tahap aja aja, nanti judul ya. Terus poinnya ada bab pendahuluan. Kedua bab tinjauan pustaka. bab tiga tahap pelaksanaan. Terus biaya dan jadwal kegiatan. Tapi intinya di bab 1, 2, 3 dulu ya, untuk bab anggaran nanti kita bahas di pembahasan tersendiri ya. Itu di situ. Terus kemudian yang terpenting adalah daftar pustaka, ya. Sastat-pustaka. Kira-kira itu ya untuk ini. Makanya nanti untuk tugas ini ya, tugas yang ini kita sudah masuk di siapa namanya tugas pasca apa, tugas 1 pasca UTS dalam UAS itu nanti tugas 1 itu mengajukan judul. Saya jelaskan ya. Nanti yang antum ajukan ya, tugas 1. Tugas 1 tadi apa? Tugas 1. Tugas 1. Mengajukan judul. Ya, nggak usah pakai anu ya, tetap dikirim melalui email ya. Kita membiasakan aja ke sana. Rupakan yang pakai kertas-kertas itu, itu biar menghemat ya pembiayaan penurangkuan. Makanya nanti tolong ditulis nama lengkap. Terus nomor absensi. Program studi jangan lupa ya. Program studi sama kampus mana ya. Kampus. Kemudian judul. Pertama sekema-nya tadi ya. Ngerti sekema? Halo. Kausa Rahmat. Kausa Rahmat. Sekema tadi paham nggak? Sekema itu kaitannya dengan jenis jenis PKM tadi. Antum apa? Tadi. Ya. Kausa Rahmat ngambil apa? PKM apa? PKM Itu yang saya maksud ya. Berarti sekema-nya PKM apa tadi? Gagasan Futuristik. Gagasan Futuristik Konstruktif. Konstruktif. Ini namanya sekema. Terus baru judul. Judulnya apa? Kemudian alasan. Tolong untuk diperhatikan ya. Kalau misalnya PKM-nya riset ya. PKM riset. Bergantung namanya ya. Nama lengkap. Tolong nama lengkap ya. Terus. Nangka lengkap dan jangan disingkat. Jangan disingkat. Misalnya Muhammad M. Itu saya nggak tuju ya. Jangan disingkat. Jangan disingkat. Nama lengkap dan jangan disingkat. Bisa ya dipahami? Halo ya. Nanti itu diserahkan. Ini hari apa? Sabtu ya. Nanti diserahkan ya. Itu Jumat. Jumat itu tanggal berapa? Jumat itu tanggal 27 Agustus jam 11. Yang disampaikan itu masih judul dulu ya. Nama ini lengkap. Terus judul sama alasannya. Kenapa kau untuk memilih PKM GFK? Kenapa kau untuk memilih PKM Riset? Kenapa kau untuk memilih PKM Pengabdian Masyarakat? Itu ya. Sama referensinya. Referensinya dulu. Atau tata awal. Isilahnya ya. Kok antum nggak pakai PKM GFK? Misalnya. Kausa Rohmat. Halo Kausa Rohmat. Entersen. Ya. Kira-kira judul antum apa? PKM GFK Kuturus ya. Gagasan Kuturus Konstruktif. Kira-kira judulnya apa? Ini kan bentuknya video ya, Tad? Bisa, bisa. Kan ada, tapi kan tetap ada judulnya. Judulnya belum tahu, tapi ya videonya tentang percakapan. Ya, maksud saya, kan harus ada judulnya. Antum itu, kan gagasan Kuturus Konstruktif, kan harus muncul. Itu yang harus antum munculkan. Nah, kaitannya nanti alasannya apa? Ya, alasan memilih, memilih apa? Kenapa kok memilih skema GFK? Terus, dan memilih judulnya kok begitu, apa yang jadi alasan. Paham ya? Karena gini saya menyebut. Saya menjelaskan ya. Ini berlaku untuk semuanya. Judul yang baik, yang baik, judul baik itu kriterianya. Yang kedua, selain ilmiah itu memiliki kualifikasi peneliti atau penulis. Yang ketiga, namanya visibilitas. Ini untuk alasan, ya. Ilmiah itu apa? Dalam rangka pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan. Oke ya. Kalau kualifikasi penulis, apa? Terkait dengan Prodi Antum. Apa Prodi Antum? Studi agama-agama. Bicara tentang studi agama-agama. Maka ini jolong tetap dikaitkan dengan ini. Jangan afi, jangan ini. Boleh, tapi dalam prospek studi agama. Berarti cirinya apa? Studi agama-agama itu cirinya apa? Kajian terhadap agama Islam dan agama lain. Iya kan? Iya enggak? Halo. Iya, Ustaz. Apa ini dianudianudukan. Kemudian yang ketiga, namanya visibilitas. Datanya ada enggak? Mudah enggak? Mudah enggak? Mudah enggak? Mudah enggak? Oh kok, saya kok PKM. Mana kesehatan apa, pengabdian masyarakat. Kok tidak riset? Karena saya cenderung lebih, apa namanya, lebih misalnya punya berapa, selama ini saya punya pengalaman dalam bidang penelitian. Oh, saya punya pengalaman di dalam bidang pengabdian. Atau memang saya suka hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan. Atau hal-hal yang sifatnya menyangkut soal inovasi. Atau saya memang suka terkait dengan soal ini. Itu ya, itu aja enggak apa alasan-alasan. Apa yang antum persepsikan, apa yang antum pahami, itu saya kira enggak masalah. Visibilitas. Data mudah mendapatkan. Mudah mendapatkan data. Bisa dipahami? Halo? Nah, kayaknya nanti dua ini. Yang di, sebenarnya nanti ini aja yang antum kumpulkan nanti ya. Tapi ini kan pelengkap ya. Yang ini kan pelengkap. Ini data pelengkap kan, yang kaitannya dengan ini kan. Ini data pelengkap ya. Tapi skemanya apa? Ini kan antum sudah ketemu semua ya. Sama ini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Dari sini. Makanya sinkron ya. Nanti kalau memang pegang GFP, ya pegang GFP. Kaitannya dengan judul. Silahkan, ada yang ditanyakan. Halo? Tidak ada, Ustaz. Mungkin. Ya, leh antum. Enggak ada yang lain. Pak Antum mewakili. Teman-teman mewakili. Mungkin kalau ada ditanyakan nanti. Nanti leh tanya. Leh tanya, leh ngomong gini. Yang benar. Kalau jangan sering mengklaim orang lain. Avantat saya enggak ada. Sudah. Gitu loh. Nanti biar tidak merasa, pihak-pihak yang lain merasa antum. Padahal kan enggak menyuruh mewakili antum. Enggak ini soalnya dikasat. Bisa ya? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, saya kira itu saja. Terus kecuali. Terus kecuali. Terus kecuali. Tapi hayan Sorry. Terus kecuali. Aku mau bubzos kecuali.